Tim gabungan dari berbagai instansi, Gotong Royong membersihkan rumah terdampak banjir di Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Akibat banjir itu, puluhan rumah terdampak dan sejumlah keluarga harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman, lantaran ketinggian air mencapai 1,5 meter. Kepala BPBD Kabupaten Bangka Barat, Ahmad Nursyandi menyampaikan, pihaknya akan memetakan kembali penyebab banjir lantaran pada tahun 2023 lalu, wilayah tersebut tidak terendam air. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Balai Sungai Wilayah Bangka Blitung untuk mengeruk aliran sungai Kampung Ulu dan Kampung Culong, Kecamatan Mentok. Tadi saya sudah berkomunikasi dengan Balai Wilayah Sungai, kita bisa segera kementok untuk melakukan pemetaan, kenapa bisa terjadi banjir kembali di Kampung Ulu dan Culong. Karena tahun kemarin, di tahun 2023, dari awal tahun sampai akhir tahun tidak ada banjir di Kampung Ulu dan Culong. Meskipun curah hujan sama? Meskipun dengan curah hujan yang sama, mulai dari gelban dan salat. Oh gitu. Ini nanti kita akan analisa kembali faktor penyebabnya apa. Kemudian untuk pengorokan, nanti tetap kita lakukan pemetaan di aliran sungai, baik melebarkan maupun dalam kegiatan sama dengan Balai Wilayah Sungai dan Binas terkait. Itu saja kementara yang bisa kita sampai. Salah satu warga yang terdampak banjir di Kampung Ulu, Kelurahan Tanjung, Salsina berharap, pemerintah dapat mengatasi banjir yang kerap melanda permukiman warga. Untuk sedingin air, tepi berapa, Bu? Ini lebih ke sini. Sepingang lebih lah, Bu. Kalau di dalam, ke sini. Di dalam, di dapur. Di dapur bahkan sampai leher, Bu, ya? Iya, di dapur. Waduh. Iya, di dapur. Oh. Di dapur. Ini sudah sering, Bu, ya? Ya, sudah sering. Oh, gitu. Harapannya, Bu, untuk dari dua pemerintah daerah, seberapa, Bu? Sudah-sudah. Dan, ya, banjirnya, sebetulnya tanpa banjir, tidak terlalu parah seperti ini lagi. Iya, iya, iya. Dan bisa jangan sampai banjir lagi, Bu. Iya, sampai banjir. Di atasilah, ya? Iya. Dari data BPBD Kabupaten Bangka Barat, sebanyak 28 rumah terdampak banjir. Sementara 10 keluarga harus dievakuasi ke tempat yang aman. Saat ini, tim gabungan masih siaga di beberapa titik rawan banjir, karena berdasarkan perakiraan BMKG, hujan akan kembali turun di Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Desta Agustian melaporkan dari Bangka Barat.